Iya, pemirsa terkait dengan indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2022 yang berada di skor 34 atau terburuk sejak reformasi 1998. Penkopol hukum Mahfud MD mengaku telah menerka hal ini karena banyaknya peristiwa perdebatan terkait dengan OTT yang dilakukan oleh KPK. Mahfud MD menyampaikan angka indeks korupsi Indonesia biasanya naik perlahan setiap tahunnya. Namun pada tahun 2022, angka itu kembali turun. Meski begitu, Mahfud menyatakan dirinya sudah memprediksi penurunan indeks persepsi korupsi Indonesia. Mahfud menerka hal ini terjadi lantaran banyaknya OTT yang dilakukan KPK yang menimbulkan persepsi negatif dan kemarahan publik. Indeks persepsi korupsi ini terjelek sejama reformasi. Nah, itu makin banyak ya turun, itu kan persepsi. Oh, kalau perbaiki indeks itu kan persepsi. Kita mengakuin langkah-langkah ya naik. Kalau korupsinya makin banyak ya turun, itu kan persepsi. Tapi memang kita sudah menduga, kan itu OTT banyak sekali ya kemarin itu. Korupsi di mana-mana terjadi. Kita sudah menduga ini akan naik. Apa namanya, kemarahan publik naik persepsinya juga akan... Pemirsa untuk membahas mengenai turunnya indeks persepsi korupsi Indonesia di tahun 2022, kita akan berbincang dengan Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemerantasan Korupsi Pak Hala Nenggolan dan Manajer Departemen Riset Transparency International Indonesia, Pak Wawan Suyadmiko. Selamat pagi, Pak Pahala, Pak Wawan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Baik, saya akan ke Pak Wawan terlebih dahulu ya. Pak Wawan, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2022 berada di skor 34 atau terburuk sejak reformasi 1998. Tadi kita juga sudah simak ya, Pak Wawan dan Pak Hala, Menko Polhukam, Mahfud MD yang menerka hal ini karena banyaknya OTT yang dilakukan oleh KPK menimbulkan persepsi negatif dan kemarahan publik. Betulkah karena ini, Pak Wawan, skornya anjlok? Ya, sebenarnya OTT bukanlah satu-satunya faktor. Karena sebenarnya presiden korupsinya tidak terpotret secara langsung. Namun, sebenarnya kalau tadi juga sudah dikupas ya dalam data-data yang disampaikan oleh Metro TV, hal yang paling membuat CPI kita anjlok itu adalah menurunnya gitu ya, kepercayaan pelaku usaha, pebisnis, dan ahli dan kekhawatiran mereka terhadap risiko politik yang dihadapi ketika mereka mau berbisnis di Indonesia gitu ya. Risiko politik macam apa sih yang paling mungkin dihadapi oleh mereka dan membuat mereka khawatir? Kalau kita menyitir datanya political reserve yang turun 13 poin itu jelas. Mereka masih menganggap bahwa konflik kepentingan antara politisi dan pelaku usaha itu sangat-sangat menjadi faktor yang membuat mereka untuk berbisnis di Indonesia itu sangat berisiko. Dan mereka percaya banget hari ini bahwa korupsi dalam sistem politik kita itu menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindarkan gitu ya. Nah sehingga itulah sebenarnya faktor terbesar gitu ya dibanding dengan OTT. Karena OTT dan penegakan hukum itu adalah salah satu bagian kecil saja gitu ya. Dan sebenarnya kalau kita bicara OTT itu justru malah terkonfirmasi di World Justice Project misalnya. Yang justru ketika penegakan hukum anti korupsinya dia bisa berjalan secara konsisten, dan itu kan indikatornya naik gitu ya, satu poin gitu ya. Namun memang indikator penegakan hukum yang naik satu poin ini tidak bisa diimbangi oleh political reserve atau risiko politik yang dihadapi yang turunnya ngedrop sampai 13 poin gitu kira-kira. Oke, terkait dengan risiko politik faktornya apa saja ya Pak Wawan? Ya setidaknya kami melangkap ada tiga faktor. Yang pertama tentunya adalah korupsi dalam sistem politik gitu ya. Korupsi dalam sistem politik ini seperti apa? Kemudian kita ketahui bahwa munculnya regulasi, munculnya aturan gitu yang sifatnya dia autokratik legalism gitu ya. Atau regulasi yang menguntungkan beberapa pihak, segelintir orang gitu ya. Nah ini yang membuat pelaku usaha yang mereka benar-benar apa namanya mempunyai prinsip-prinsip anti korupsi di bawah apa namanya bisa dibilang di bawah aturan dari negara-negara FDI gitu ya foreign direct investment mempunyai aturan yang ketat soal anti korupsi. Mereka nggak khawatir, mereka takut untuk masuk ke Indonesia. Yang kedua adalah faktor konflik kepentingan antara pejabat, politisi dengan pelaku usaha. Kita ketahui bersama kok hari ini. Dari 620 anggota DPR kita aja, 60 persennya pelaku usaha gitu ya. Belum kalau kita melihat di daerah-daerah bagaimana pengadaan dan perizinan itu didominasi oleh pelaku usaha yang mereka sangat rentan dengan konflik kepentingan ponakannya si bupati, sepupunya si gubernur dan sebagainya. Itu kan sesuatu hal yang tidak bisa dihindarkan begitu ya. Yang ketiga, kita masih menemukan ini pembayaran ekstra dan swap gitu ya yang terkait dengan izin ekspor-impor. Mungkin pembayaran ekstranya tidak dilakukan langsung gitu ya oleh pelaku usaha. Tetapi apa? Pengaturan kuota ekspor-impor itu dilakukan jauh oleh politisi dalam hal ini adalah pejabat publik, pejabat negara dengan pelaku usaha. Itu kira-kira, Pak. Baik. Kalau faktor dari lembaga anti-rasuah, apakah ada faktornya? Misalnya, orang yang masih belum tertangkap, kemudian kasus yang belum selesai, apakah ini juga punya kontribusi, anjloknya skor IPK Indonesia, Pak Wawan? Saya konfirmasi hal tersebut tidak ada ya. Karena yang kita nilai adalah keseluruhan penegakan hukum gitu ya. Jadi, kita juga perlu melihat dalam hal ini adalah bagaimana kinerja dari lembaga pengawas gitu ya, dalam hal ini misalnya lembaga anti-korupsi, itu bisa bekerja dengan efektif gitu ya. Jadi, kalau hanya satu lembaga, kan di Indonesia ini ada tiga lembaga yang menangani korupsi ya, ada kepolisian, ada kejaksaan, ada KPK juga gitu. Dan kemudian saat mereka menangani korupsi, kasus itu dibawa ke pengadilan. Nah, ketika mereka menangani korupsi dengan prominent gitu ya, dengan sangat cermat, kemudian ketika kita melihat putusan pengadilannya terdapat putusan yang dirasakan gitu ya, mencegerai keadilan publik, itu juga bisa menjadi penilaian. Malah justru harmonisasi penegakan hukum ini yang menjadi penting begitu ya. Jadi, bukan hanya kita mengambil upaya penyidikannya bagaimana, penuntutannya bagaimana, tapi semua faktor yang mendukung dalam satu iklim peradilan yang anti korupsi, itulah yang menjadi pijak kenapa si PIA Indonesia ini menjadi misalnya tahun 34 ini turun begitu. Baik. Saya ke Pak Nenggolan, Pak Nenggolan kaget tidak dengan IPK Indonesia merosot tahun ini? Pak Pahala. Kaget pasti, pasti kaget. Karena nggak sangka ini terendah di tengah banyak upaya pemerintah, bukan hanya KPK nih, pemerintah bersama-sama memperbaiki sistem. Jadi kan IPK ini jangan dilihat hanya penegakan hukum. Dia ada soal kemudahan berusaha, soal politik, pokoknya semua pilar yang membentuk sistem itu difoto sekaligus, itu dalam 8 hasil survei. Dan tapi mbak, kalau dibilang kenapa 34, sebenarnya kita melihatnya 2 dari KPK. Yang pertama, penurunannya. Yang kedua, kenapa kita berkutat di 30-an terus? Kita nggak pernah pembus 40. Bandingkan yang, katakanlah kalau yang kelas-kelas atas Singapura, segala, nggak ada, gejolak jauh, itu 10 besar itu, Pak Wawan bisa konfirmasi lah. 10 besarnya cuma, bergeser itu-itu, tapi nggak pernah turun di bawah 80. Nah, artinya dari KPK melihat, selama 10 tahun terakhir ini, kita kehilangan pijakan perbaikan sistem yang fundamental. Salah satunya, yang Pak Wawan bilang, tentang politik. Ini kan menurunkan resiko kita jauh. Lantas ada juga indeks yang dari dulu rendah terus. World Justice Project, variety demokrasi, cerita politik juga, cerita penegakan hukum. Tapi kalau skornya 20-an terus, mau dia naik 1, naik 2, 20 ini menarik jauh ke bawah. Katakanlah sektor bisnis semua udah baik, jadi 50 lah. Tapi kan dirata-ratakan, dengan 2 indeks masih 20-an, itu kan jadi PR besar. Nggak peduli apapun perbaikan dilakukan, 20 ini akan menarik ke bawah. Oleh karena itu, ada 2 yang kita harus lakukan. Yang 2 ini, yang 2 indeks ini, variety demokrasi, dengan World Justice, ini udah 5 tahun kebelakang, berputat di 20-an. Apa yang harus dilakukan? Penegakan hukum udah jelas di situ, dan dibilang politik. Sisanya, yang 6 indeks lain, cerita politik lagi di situ. Tapi kita lihat sekarang, ada nggak program kita, bersama-sama, bukan hanya KPK, yang secara khusus, menyentuh partai politik. Karena kan yang namanya politik itu, ada organisasi yang namanya partai politik. nggak ada sama sekali. Padahal partai politik, yang memilih pemimpin publik. Partai politik, kadernya, jadi pengusaha. Jadi pimpinan lembaga, menteri, gubernur, bupati, wali kota, itu semua dari partai politik. Jadi itu yang kita lihat, sebenarnya secara fundamental, kita belum punya pijakan yang kuat, sehingga kalaupun dia naik turun, itu ya terombang-ambing aja lah, kita setiap tahun sama Pak Wawan, dan teman-teman dari TII. Kira-kira begitu. Iya, soal pijakan, kemudian, apakah juga sudah dilakukan evaluasi internal, Pak Pahala, terkait dengan IPK Indonesia yang berosot, dari KPK sendiri? Pasti. Nanti kita akan bahas ya, Pak Pahala, Pak Wawan. Mohon maaf, kita jeda dulu, usah jeda kami akan kembali. Sesaat lagi untuk Anda. Kami masih tergabung dengan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pak Hala Nainggolan dan Manager Departemen Riset TII Wawan Suyepiko. Tadi pertanyaan saya sebelum jeda ke Pak Pahala, Pak Pahala, Pak Pahala, apakah KPK juga sudah melakukan evaluasi internal terkait dengan anjuloknya IPK Indonesia tahun 2022? Ini apa evaluasi internal dari KPK? Jelas, kita lakukan evaluasi. Seperti kita bilang, IPK ini jadi kayak ritual sebenarnya. Setiap tahun kita dengar hasilnya, habis itu kita evaluasi, kita identifikasi sana sini, sana sini, habis itu lupa. Tahun depan ketemu lagi, angkanya kita evaluasi lagi, intinya evaluasi kita konstan sebenarnya tiap tahun. Yang pertama, misalnya, yang kita bilang secara fundamental itu, ya harus diperbaiki sistem kita berpolitik. Bukan tidak boleh politisi jadi pebisnis dan segala macam. Boleh. Tapi harus ada aturan konflik of interest-nya. Kan gitu. Itu memberi keyakinan bahwa kalau saya sesama pengusaha, teman saya politisi, saya bukan, ini level permainannya gimana? Kalau di sekarang ini kita belum ada. Jadi itu yang paling fundamental. Yang kedua, dia menyebut sektor sebenarnya, beberapa sektor. Misalnya, yang paling membuat kita turun, kalau menurut KPK, terungkapnya kasus perpajakan. Bayangkan sekelas direktur, menerima suap dari perusahaan yang go public. Itu dibaca oleh dunia usaha sebagai sekelas direktur, itu jabatan yang luar biasa. Masih main suap. Jadi kira-kira perpajakan kita, potretnya seperti itu. Yang ketiga, tentang perizinan, pengadaan, masih klasik saja gitu. Kita bilang, suap izin ekspor-impor, segala macam, itu belum ada memang sampai sekarang secara fundamental seperti apa. Walaupun kita bilang, kita dorong digitalisasi untuk memotong kompas langsung aja digital gitu kan. Itu sedang berjalan memang. Tapi kita pikir, kita butuh akselerasi. Butuh akselerasi dan sayangnya. Kalau di pemerintah ini, namanya akselerasi itu kan, resursenya harus sama. Ada anggarannya, ada orangnya, ada wenangnya gitu kan. Nah ini kita bilang, komandannya ini belum ada nih, kira-kira yang bisa memimpin gitu. Kalau akselerasi ke arah kiri, maka anggarannya disiapkan. Regulasi yang menghambat, potong. Yang belum ada, bikin. Nah kira-kira yang begitu, koordinasinya kita mesti aku. Setiap tahun, masih sangat lemah. Jadi, kita tahu apa penyebabnya, kira-kira gitu. Tapi setiap tahun gitu, kita belum bisa mengeksekusi gitu, identifikasi kita. Jadi kalau boleh kita bilang, ya kita baru levelnya, dapat angkanya dari TII gitu kan, langsung kita sibuk mengidentifikasi, dan percaya mbak. Ketemunya itu-itu aja ceritanya, setiap tahun. Nah oleh karena itu, PR-nya sekarang, gimana mengeksekusi identifikasi kelemahan yang udah kita lakukan setiap tahun. Saya pikir itu. Pak Pahala sudah tahu, sudah bisa diidentifikasi, tapi Anda sampaikan, belum bisa eksekusi. Kenapa Pak? Belum bisa eksekusi, kendalanya di mana? Jadi perbaikan sistem, ini kan kita cerita, IPK ini kan, bukan hanya penegakan hukum. Ini seluruh sistem di negara kita. Ada sistem bisnis, ada sistem politik gitu ya. Semua itu difoto sekaligus. Oleh karena itu, kalau anggapan bahwa ini hanya tergantung pada KPK, tergantung pada aparat penegakan hukum, seperti Pak Pahala bilang, itu hanya menyumbang kecil saja dalam salah satu indeks gitu ya. Menyumbang kecil saja kita bilang. Ada penegakan hukum kan bukan hanya KPK. Sampai ke lapas itu, dari mulai lapas pengadilan, KPK, kejaksaan, polisi, itu satu. Dalam work justice project, atau variety democracy, bisa tercermin di situ. Tapi begitu kita mau cerita pemilu, ada sistem politik lagi di sana gitu kan. Itu bukan di tangan kita, misalnya begitu. Atau soal perbaikan di beberapa sektor gitu. Kan KPK juga nggak bisa, maksa bawah ini ya diakselerasi. Sediakan anggarannya, sediakan orangnya, potong regulasinya. Nggak mungkin kita. Nah oleh karena itu, perbaikan sistem ini, termasuk masyarakat sipil gitu, itu bertanggung jawab gitu. Jadi jangan dibilang bahwa ini kegagalan atau keberhasilan gitu ya. Nggak, nggak. Nggak ada satu instansi pun yang bisa mengklip. Tapi memang waktu implementasi perbaikannya, tanggung jawab terbesar pada sektor pemerintah. Tanggung jawab terbesar. Tapi yang lain, bukan nggak ada tanggung jawabnya. Ketika bilang, partai politik nggak bertanggung jawab kok. Masyarakat sipil bertanggung jawab, universitas nggak bertanggung jawab. Karena ini bener-bener memfoto, sangat komprehensif. Baik. Pak Wawan, apa sebetulnya dampak secara langsung yang dirasakan oleh Indonesia dengan IPK Indonesia yang anjulok 4 poin tahun ini? Ya, indeks persepsi korupsi ini menjadi satu indeks global yang menjadi satu pegangan begitu ya bagi para pelaku usaha, pebisnis yang terutama di foreign direct investment atau peranauan modal luar negeri gitu ya. Sehingga para CEO, para pebisnis dari luar negeri mereka akan melihat bagaimana sih situasi korupsi di Indonesia gitu ya. Nah, apakah kalau dari data yang terlihat tadi kan terlalu beresiko gitu ya. Jadi, mereka menganggap Indonesia ini sebagai sebuah negara gitu ya yang sebenarnya layak dan sangat-sangat penting gitu ya untuk mereka berusaha di sini. Kenapa? Kita bicara pasar. Ada 280 juta pasar kita gitu ya. Yang kedua, kita anggota G20 gitu ya. yang apa namanya di situ 60 persen lebih perekonomian dunia dikuasai oleh 20 negara ini gitu ya. Nah, tetapi ketika mereka melihat risiko korupsi yang dihadapi begitu besar, apalagi negara-negara yang punya standar anti korupsi seperti OECD countries atau US punya FCPA, negara-negara EU juga punya EU Anti Corruption Regulation atau UK punya UK Bramery Act. Mereka jadi berpikir 2-3 kali gitu ya. kalau saya ikut habit atau ikut kebiasaan untuk melakukan korupsi, saya bisa kena di negara saya. Ada presidennya? Ada. Kasus Airbus, kasus Siemens, itu menjadi satu presiden. Jadi, mereka akan berhitung ulang begitu ya. Bagaimana ketika saya akan berinvestasi di Indonesia gitu. Pak Wawan, ya, salah satu indikatornya adalah yang merosot political risk service, international country risk, Nah, tetapi kan mungkin boleh dijelaskan dulu ya angkanya pada tahun 2021 skornya 48, kemudian tahun 2022 menjadi 35. Tetapi, pemerintah Indonesia sudah berupaya, sudah berupaya mempermudah iklim investasi, sudah ada undang-undang cipta kerja juga. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, saya kira ini juga kritik yang selalu kita alamatkan dalam 4 tahun terakhir, bahwa apa namanya, obat-obat yang dianggap sebagai mujarab oleh International Financial Agency seperti debirokratisasi, deregulasi, bahkan resentralisasi, itu kalau tidak diiringi dengan apa namanya, penegakan hukum anti korupsi dan aturan dan regulasi yang ketat, ya sama saja. izin bisa berkurang dari yang tadinya 30 hari, berkurang 14 hari, sekarang hitungan jam. Tetapi korupsinya sudah bukan di jumlah hari, tapi di apa? Di politik, di mana? Nyusun regulasinya. Siapa yang mengatur kuota perdagangannya? Jadi bukan di situ. Resentralisasi saya ungkapkan bahwa apakah dengan menarik kewenangan daerah ke pusat korupsinya hilang? Enggak, korupsinya cuma berpindah dari daerah ke pusat karena perizinannya ditarik ke pusat. Siapa yang bisa menjamin itu? Penegakan hukum. Apakah Udang Cipta Kerja mengatur itu dengan tegas? Nah, ini menjadi pertanyaan besar. Baik. Soal penegakan hukum dengan tegas, saya ingin ke Pak Pahala. Pak Pahala, publik mempertanyakan, ada buron-buron yang belum ditangkap, belum ditegakkan hukumnya, salah satunya Harun Masiku. Bagaimana komitmen KPK untuk menangkap orang-orang yang masih buron dan juga turut berkontribusi mengembalikan IPK Indonesia ke angka yang semakin bersih dari korupsi? Pak Pahala. Saya yakin IPK tidak secara spesifik melihat satu kasus. Jadi, kalau yang disebut oleh indeks ini lemahnya penegakan hukum kita, disebut ini rule of law, yang skornya 20-an, itu kita yakin dua hal. Yang pertama, yang sudah jelas-jelas kita harus lakukan, tidak kita lakukan. Misalnya, kalau saya investasi di sumber daya alam, kan yang ilegal-ilegal masih banyak. Nah, saya yang resmi ini jadi mikir gitu kan. Memang diberi kemudahan, tapi begitu masuk ke lapangan, ternyata lahan yang secara legal saya bisa kuasai, ternyata sudah dikuasai orang. Dan tidak ada penegakan hukum. Apalah kira-kira pebisnis baca yang begini. Atau sekalian pebisnis yang nekat datang begini, kita nggak usah pakai izin. Langsung aja ilegal. Oh, nggak ada penegakan hukum di lapangan, misalnya begitu. Nah, jadi penegakan hukum itu harus dibaca, aturan yang ada ditegakkan apa enggak. Yang kedua, yang harus dibaca, aturan yang nggak ada, kita adakan dong. Seperti misalnya, konflik kepentingan. Panduan konflik kepentingan kita tertinggal jauh. Tertinggal jauh dari negara-negara maju. Di Amerika dari tahun 78 udah diatur sangat ketat. Di kita baru membahas samar-samar. Karena semua tidak mau kepentingannya terganggu. Kenyamanannya terganggu. Nah, jadi kita harus baca penegakan hukum itu sebagai suatu bangunan gitu ya. Dari yang ada harus ditegakkan, dari yang nggak ada harus dihadapkan. Darulah itu bisa jalan. Kita pikir itu. Baik. Terima kasih Deputi Penjagaan dan Monitoring KPK Pak Hala Nenggolang dan Manajer Departemen Riset TII Wawan Suedmiko sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam saat selalu, Pak Pahala dan Pak Wawan.